Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya yang bukan ngoceh dan berpaca pas-pasan ini kali ini dengan video pendek ya teman-teman jadi tolong ditonton sampai habis dan untuk teman yang baru menemukan channel saya saya ucapkan salam kenal dan tolong jangan lupa dibantu subscribe-nya ya kasus kisah nyata dalam video pendek kali ini melibatkan 3 orang semua namanya saya samakan ya teman-teman Asni berusia 24 tahun seorang karyawan pabrik yang kos di daerah Belaraja dan seorang pria bernama Knek berusia 21 tahun dan supir berusia 22 tahun jadi kisah lengkapnya itu seperti ini Asni mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya baru datang dari Lampung dan saat itu berada di rumah sakit kota Belaraja malam itu juga Asni bergegas pergi untuk menemui kedua orang tuanya di rumah sakit dengan menaiki angkot jurusan Cikan di Belaraja ada beberapa penumpang dalam angkot tersebut tapi beberapa lama kemudian semua penumpang itu pun turun tinggal 3 orang saja yaitu Asni Knek beserta supir angkot itu pada mulanya supir angkot dan keneknya ini sangat ramah kepada Asni angkot pun terus berjalan dan mampir ke sebuah SPBU untuk mengisi bensin setelah selesai mengisi bensin angkot pun kembali berjalan menuju Belaraja tapi di tengah perjalanan tiba-tiba kenek menutup tidak puas sampai di situ kenek pun memukulkan bensin angkot di bawah kursi ke tubuh Asni Asni menjerit minta tolong tapi saat itu jam 2 pagi teman-teman jalanan gelap, basah dan sepi tidak ada siapa-siapa yang mendengar ceritan Asni melihat kebengisan keneknya supirnya pun memberi peringatan pada sang kenek agar berhenti memukul Asni disini Asni pun agak leger sedikit apalagi saat supir menyuruh sang kenek ke depan untuk memegang kendali angkot harunya saat itu supir ini menolong Asni tapi astaga supir bukan menolong Asni tapi malah meluncuti jalanan Asni dan memerkausnya habis-habisan di dalam angkot yang masih berjalan itu akhirnya sang kenek yang melihat sang supir memerkaus Asni pun ingin ikut mencicipi mereka pun lalu bergantian memerkaus Asni dalam keadaan angkot masih berjalan setelah selesai mereka pun kembali mencegik dan memukul Asni dengan harapan Asni meninggal hal itu mereka lakukan pada hari Kamis tanggal 20 bulan Januari 2022 jam 3 dini hari di desa kembong kejamatan Belarjak kabupaten Tangerang tidak lupa mereka pun melengkapi aksi jahatnya dengan menguras barang-barang berharga milik Asni yaitu handphone, kartu ATM BNI, Bank DKI, dan ATM Bank Mayora mendapat perlakuan kecil seperti itu Asni pun pingsan dan tidak sadarkan diri karena tidak ada reaksi lagi saat dipukul tidak mendiri dan tidak bergerak mereka pun mengira Asni sudah benar-benar meninggal setelah memastikan Asni meninggal lalu mereka membawa angkot itu ke sungai Ciujung Kabupaten Serang sesampainya disana supir dan kenek mengangkat tubuh Asni yang sudah tidak berdaya dan langsung melemparkan tubuh Asni itu dari atas jembatan ke bawah sana rupanya takdir Tuhan tidak seperti yang diharapkan oleh kenek dan supir Asni yang sudah dianggap meninggal dan dilemparkan ke sungai langsung sadar lalu berenang ke tepian sekuat tenaga dan meminta tolong kepada warga sekitar dengan didampingi beberapa warga Asni langsung melaporkan kejadian yang menimpannya itu ke kepolisian terdekat polisi yang mendapatkan laporan itu langsung melakukan upaya penangkapan gak pake lama nih sob ya kenek ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tiga Karsa Kabupaten Tangerang sedangkan supir ditangkap sehari setelahnya di Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang saat hendak ditangkap kedua orang ini melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian sehingga membuat pihak kepolisian memberi hadiah tembakan kepada dua resi divisi ini diketahui ternyata sebelumnya supir pernah dua kali masuk penjara akibat memperkaus anak-anak dan kenek juga pernah dibuisi satu kali akibat kasus pencurian kali ini sopir dan kenek angkot ini akan dijerat dengan pasal berlapis yang tidak main-main yaitu pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan pasal 285 tentang perkawasan junto pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman adalah hukuman mati jadi teman-teman khususnya untuk teman-teman perempuan kalau malam-malam naik angkot kalau bisa jangan malam-malam pergilah it's okay cukup sekian dulu ya terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe dadah